Dia bilang kita wajib milih Anies, karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gue saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Kalau Prabowo kalah gimana lawan Dajjal Bang, ya Allah. Dan menurut gue nih pendukung-pendukung kayak gini yang justru malah ngerendahin elektabilitasnya Pak Anies. Kalah sama, akhirnya kalah sendiri gitu. Di luar, karena wakilnya Caimin ya, kalau sering blunder wajar kalau itu mah udah-udah umum lah. Emang Caimin kan hidup aja bangun pagi, mandi, blunder. Jadi wajar gitu. Cuma maksud gue gak usah segitunya lah, masalahnya kenapa Bang? Karena kalau dia udah salah sendiri, dia nyalain orang lain. Bisa kan kayak Prabowo nih menang, disalah-salahin. Alah Pak Prabowo bisa menang karena duitnya banyak. Nyawa influencer nguasain sosmed. Padahal gue kasih tau nih ya, Raffi Ahmad, Ria Ricis, Om Deddy ada di balik Pak Prabowo, karena dia milih tuh dengan hati. Serius gue, makanya kalau lu baca berita nih di luar sana, Raffi Ahmad dukung 02 karena bisnis, karena uang. Deddy Kobuzer karena jabatan, itu berita gak bener, itu hoax. Itu berita gak bener, itu hoax. Itu berita gak bener, itu hoax. Bohong banget itu. Amal, bener lah, bohong banget itu hoax. Oke guys, kembali lagi di FK Channel. Pada video kali ini guys, saya akan mereaksi video Anies Baswedan pada saat dirinya ditanya oleh seseorang, bagaimana jika seandainya nanti ditawari jadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Dan kira-kira apa ya jawaban Anies Baswedan? Yuk langsung saja kita tonton videonya berikut ini. Anies kalau ditawarin jadi menteri mau enggak gitu. Ada yang nanya gitu. Lihat tuh Panis still, lihat tuh. Kalau yang dulu, 2019 kan, timbul dan tegelam bersama rakyat gitu. Timbul dan tegelam bersama rakyat, kemudian, oh ternyata emang jadi menteri maksudnya gitu ya. Gini. Memangnya, memangnya pit pressnya udah selesai? Belum. Gimana kalau kita yang nawarin, Sud? Good. Gimana kalau kita yang nawarin? Nah, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Mantap ini. Yang kedua, ya mungkin yang mau itu karena belum pernah, Sud. Belum pernah ngalamin gitu ya. Kalau udah, ya udahlah. Kalau udah, ya. Udah tau lah. Udah tau ya. Gimana kalau kita yang nawarin? Nah, ini bagus. Ya ilah, Anies, Anies. Buset deh kalau ngomong. Ngampul, tinggi mulu. Lu nawarin emang lu siapa? Lu punya partai. Lu punya duit. Emang lu menang? Kan lu sendiri katanya, pit press belum selesai. Yaudah, lu tunggu aja nanti. Tanggal 20. Hasil KPU. Kan lu gak percaya tuh sama lembaga survei. Lu gak usah terlalu halu. Ya enggak? Dari quick-an aja bisa terlihat. Ya. Hasil suara Pak Prabowo itu unggul di mana-mana. Ya. Kan lu udah gak percaya tuh. Yaudah, lu tunggu aja. Gak usah buat narasi. Siapa juga ya yang mau nawarin jadi menteri. Ya. Pak Prabowo gua rasa mikir dua kali. Iya enggak? Apalagi pendukung 02. Bakal menolak keras. Menolak keras. Paham gak lu? Jadi lu gak usah halu. Ya. Udah gitu aja. Capek nih. Yang bahas orang satu ini yang suka memecah belah umat. Haa. Ngadi-ngadi aja lu. Salam hormat Pak. Dari kota Lubulinggong. Salam hormat Pak. Dari Akar Rumput. Pak. Kami Pak. Minta tolong dengan Bapak. Kami minta tolong ya dengan Bapak. Jangan Bapak bawa Anies Baswedan Ganjar Pranowo di kabinet Bapak. Nanti Pak. Setelah Bapak sudah menjadi presiden definitif Pak. Kami minta tolong ya Pak ya. Jangan Bapak bawa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di kabinet Bapak. Kami tidak suka. Kami tidak ikhlas Pak. Mereka berdua telah memperlakukan Bapak seperti anak-anak Pak. Waktu berdebat itu Pak. Bapak dicemohkan Pak. Bapak direndahkan Pak. Kami menjerit Pak. Menjerit. Menjerit. Sakit hati kami Pak. Bapak menangis. Kami pun ikut menangis. Jadi Pak. Ini yang berbicara dari Akar Rumput Pak. Pengagum berat Bapak. Pemilih Bapak. Kami ini memang betul niat hati kami ingin memilih Bapak. Bagi mereka yang mengatakan Bapak curang itu nonsense semua saja Pak. Kami lah pemilih berat Bapak. Jadi Pak. Kami minta tolong dengan Bapak. Satu kali lagi. Jangan Bapak bawa Anis Baswedan. Ya. Gajah Pranowo di kabinet Bapak. Minta tolong Pak. Semoga Bapak melihat video saya ini Pak. Bapak menangis. Kami ikut menangis. Ya. Bapak menjerit. Kami pun ikut menjerit Pak. Kami minta tolong ya Pak ya. Dari Akar Rumput. Dari hati kecil kami Pak. Jangan bawa Anis Baswedan. Ganjar Pranowo di kabinet Bapak. Ya. Kalau Bapak membawa Anis Baswedan. Dan Ganjar Pranowo di kabinet Bapak nanti. Kami tidak ikhlas Pak. Kami kecewa berat dengan Bapak. Hanya itu yang dapat kami sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Semoga Bapak bisa melihat video saya ini Pak. Semoga sampai video ini kepada Bapak. Terima kasih Pak. Selamat bertugas Pak. Halo Pak Ganjar dan Pak Anis. Saya Pak Sunar Mbotoh. Ya. Kenalin. Saya juga pengurus PDI. Tapi mohon maaf. Kalau masalah Presiden kemarin. Itu pilihan saya Pak Prabowo. Ya. Jadi mohon tolong. Sampaian di pilihan kemarin itu jelas. Suaranya udah kalah. Pak Anis juga kalah. Kenapa? Kalian tuh orangnya sombong. Pak Ganjar. 10 tahun jadi Gubernur Jawa Tengah. Belum pernah. Sampaian itu. Apa yang dapat berbuat? Kono kiri. Dalamnya jeglong-jeglong kabeh nih. Itu. Nah. Itu sadarlah. Berarti sampai belum dikendaki. Tidak usah ribut-ribut. Kecurangan-kecurangan. Kasian. Ya. Orang KPPS itu dibentuk itu 24 jam. Bahkan sampai 2 hari. Melilik. Matanya mencicil itu ngawasi. KPPS jujur. Ya. Jujur. TPS. Tiap TPS itu jujur. Tidak ada kecurangan. Saksi sampaian. 10 orang. 10 orang. Penuh kita bentuk saksi. Semua tanggung jawab. Ya. Tolong dihargai kerja-kerja orang-orang TPS. Orang-orang kecil itu. Ya. Jangan anda yang menganggap curang-curang. Bansos. Bansos untuk siapa? Untuk masyarakat. Yang bagi siapa? Ya. Yang bagi juga pemerintah. Ya. Ingat. Itu. Di Wonogiri itu. Mas Jekek nomor 1. Ya. Mbak Pinka juga menang. Tapi. Presidennya kalah. Karena yang nyalakan sampaian. Kurang disenangi masyarakat. Anies juga itu. Ya. Pak Anies itu. Kenapa? Jadi harus sadarlah. Kalau kita sudah memang kalah. Ya. Sudah diterima. Ya. Diterima. Lapang dada. Orang itu jangan menangnya sendiri. Negara itu milik rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Bukan yang milik sampaian tok. Ya. Yang milik Pak Prabowo juga punya hak untuk negara ini. Kalau sampaian demo-demo. Melintir-melintir-melintir kayak gitu. Nanti perang. Pendukung sampaian. Dengan pendukungnya Pak Prabowo. Banyak mana? Banyak Prabowo. Ya. Jadi tolong. Sadarlah. Kalau hari ini besok lagi. Ndaftarin lagi ya. Kayak Pak Prabowo tuh. Empat kali nyalonkan kalah aja. Bertahan. Nah. Sekarang rakyat sudah sadar. Ternyata Prabowo jadi bilang. Ya. Sudahlah sadar. Oke. Ini. Jadi masyarakat jadi semakin geting sama sampaian. Ya. Di PDI ini besar. PDI ini dicintai masyarakat. Masalah presidennya kalah. Sampai ngerus sadar. Sampai malu. Kenapa? Kok kalah dengan yang milih partai. Artinya. Mawas diri. Nah. Berarti masyarakat lebih cinta PDI-nya daripada Pak Ganjar. Oke. Nah itu. Jadi mohon maaf. Dari orang kecil saya itu juga pengurus PDI. Ya. Di dusun saya. Menang. Nah. Mas Upik menang. Mbak Pinka menang. Itu menang. Siang kalah. Sampai an. Nah. Kalau di TPS saya aja. Orang 250. Orang yang milih. Di Pak Prabowo itu 213. Artinya. Mereka sadar. Petani wong tani wong cilik. Nah. Gara-gara kartu tani sampe an itu. Sengsara rakyat. Ya. Ngerabuk raiso. Nah. Inilah. Masyarakat itu sudah menilai Pak Ganjar. Tolong. Gak usahlah mengaku. Percaya gak suara saya segitu. Ya percaya. Bahkan lu yang nerah percaya. Gak suara untuk semua. Nung. Kuduni renek. Gak. Nah itu. Mohon. Ini. Masukan dari kami. Orang-orang kecil. Gak usahlah. Duh. Mau angket-angket. Tegalah. Terima saja. Habis itu. Besok. Kalau ingin maju lagi. Cari pencitraan yang baik. Berbuatlah yang terbaik untuk negara ini. Nah. Setelah Anda terlihat. Oh. Ternyata perjuangannya Ganjar bagus. Nanti dipilih. Ya. Itu. Kasian. Kasian. Memalukan. Nah. Saya membaca setiap berita Pak Ganjar. Malu saya. Karena saya orang pengurus PDI. Malu. Jadi. Kita itu harus berjiwa satria. Dan sadar. Bahwa kita itu. Yang milih rakyat. Bukan yang milih gulungan. Sampai antok. Nah. Milih misalkan keluarga. Mungkin milih jenengan semua ya. Ini negara. Yang milih seorang Indonesia. Semuanya milih. Yang punya hak pilih. Nah. Di situ. Kalau kita. Ngomong curang-curang. Kadang-kadang kita sakit hati. Saya di TPS itu. Sudah. Satu hari. Satu malam. Ya tak. Menunggu. Biji sampean. Mengamankan. Nah setelah ini terjadinya. Kayak gini kok. Sampai bilang curang-curang. Karena sekarang. Sampai. Tidak percaya. Sama masyarakat. Artinya. Belum jadi aja. Tidak percaya. Sama orang kecil. Kapan. Alkohol. Sudah jadi. Nah. Sadar ini. Jadi. Untuk evaluasi. Kedepan kita. Untuk lebih baik. Ingat Pak Ganjar. Masih panjang. Kedepannya. Hari ini kalah. Berjuang lagi. Ya. Nih. Saya Prabowo. Karena saya cinta nih. Nih. Prabowo saya. Nah. Itu. Tolong. Tidak usah bikin ribut-ribut untuk negara ini Pak. Kasian. Rakyat itu ingin tentem. Ayem. Ima karyo. Saya petani Pak. Gitu. Garnya ngalas. Ngurusi tanduran. Ura bunel tipiku kebak berita. Ah. Ecek-ecek gitu. Ecek-ecek. Nah. Itu. Kalau Pak Mahmud bilang. Ecek-ecek katanya. Dari. Berpikirlah negarawan yang sejati. Berjuanglah seperti Satria. Menang. Diakui menang. Kalah ya kalah. Nah. Itu. Jangan kayak sengkuni ya. Jangan seperti Duryudono. Wong kalah. Orang-orang. Ini kekalahannya. Harus ada. Kita sebagai orang Jawa. Perwiroh. Nah. Jiwa itu tolong dipakai. Biar kedepannya masyarakat mengacungi jempol. Teng-teng-teng. Nah. Sampai langsung mengatakan. Siap Pak Prabowo. Hari ini. Selamat Pak Prabowo menangkan. Wah itu Pak. Itu meledak. Jempol semua. Teng-sampai. Ini nak mengungkut kecurangan-kecurangan. Malah gini jempolnya. Eh. Gini. Oh enggak gini. Oke. Salam. Untuk Pak Prabowo. Itu sudah. Hari ini. Mungkin pilihan rakyat. Sudah seperti itu. Bulat. Jadi jangan dibikin gaduh. Nah itulah. Salam untuk Pak Ganjar. Sama Pak Anies. Mari kita berpikir. Negarawan. Orang negarawan itu. Ya rela berkorban. Harus berkorban. Nah itulah. Itu pengorbanan apa. Jelas kalah aja sahabat. Malah nimbrung-nimbrung. Memalukan itu. Memalukan. Lebih baik satrio. 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 Oke. Yang tani Pak. Yang tani. Yang tani. Yang tani. Yang tani. Tak bikin seperti ini. Kasian mereka. Semua mencemoh. Jenengan kabe. Jenengan ele. Memalukan. 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 Gimana guys. Kalau menurut kalian. Sebagai pendukung Prabowo Gibran. Kira-kira. Kalian setuju tidak. Jika nantinya. Anies Baswedan. Benar-benar. Ditawari. Jadi menteri. Di kabinet Prabowo Gibran. Silahkan komen. Sekian. Dan terima kasih.